Berita Persija Terbaru 3 Permintaan Angelo Alessio Supaya Bawa Persija Jakarta Juara Pelatih Angelo Alessio mengaku butuh 3 hal dari pemain agar bisa membawa Persija Jakarta meraih juara lagi. Ketiganya ialah dukungan, komitmen, dan respek dari pemain untuk mencapai target bersama klub. Memiliki sepak terjang mewah sebagai pelatih, Angelo Alessio, jelas memikul beban yang lumayan berat di Persija. Dia ditargetkan untuk membawa skuad berjuluk macan kemayoran itu mengulang sukses 2018, saat mengawinkan gelar juara pramusim dengan Liga 1. Tentunya kini pelatih asal Italia itu tengah berpikir keras mencari cara agar rencananya langsung dipahami pemain Persija Jakarta. Namun, dia mengaku tak bisa sendirian. Alessio membutuhkan dukungan dari pemain untuk mencapai target itu. Jadi, saya harap semua yang ada di sini memberikan yang terbaik untuk sama-sama mewujudkan cita-cita kita. Saya membawa pengalaman dan pengetahuan saya untuk tim. Saya harap dukungan, komitmen, dan respek untuk bersama mencapai tujuan tersebut, ungkap Angelo Alessio kepada para pemainnya di dalam latihan. Tak cuma itu, Angelo Alessio ingin membangun mentalitas juara kepada para pasukannya. Menjadi juara, jelas tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, juara bukan hal yang mustahil dan terbuka untuk siapapun, termasuk Persija Jakarta. Tentu saja ini demi membangun mental menjadi juara. Ini sangat penting karena kita semua tahu juara bukan hal mudah. Tapi harus kerja keras untuk melakukannya. Saya pikir kita mengembangkan beberapa hal pungkas mantan asisten Antonio Conte tersebut. PSS Sleman menatap Liga 1 2021 per 2022 dengan antusias. PSS berkesempatan menandai laga pembuka dengan melawan Persija Jakarta pada tanggal 10 Juli mendatang. Praktis masih ada waktu sekitar dua pekan lebih bagi tim Elang Jawa memaksimalkan segala persiapannya. Satu di antaranya adalah rangkaian uji coba yang masih akan dijalani oleh Irfan Jaya dan kawan-kawan. Selain program latihan termasuk TC yang baru saja digelar di Bekasi. PSS Sleman akan melakukan uji coba di Sleman setelah menuntaskan pemusatan latihan selama 8 hari di Bekasi. Rancangan tim pelatih PSS ada beberapa kali uji coba termasuk menjajal sesama tim Liga 1. Sejauh ini PSS Sleman sudah tiga kali menggelar uji coba, yakni satu kali sebelum bertolak ke Bekasi. Kemudian selama TC di Bekasi, tim pujaan Brigata Curvasud, BCS, dan Slemania, dua kali berlatih tanding. Dengan hasil kalah tipis 0-1 dari Klub Liga 2 Persiba balik papan dan unggul 2-0 atas tim lokal Munial Sport Group. Dejan Antonik berharap skuadnya dalam kondisi lengkap dalam beberapa waktu ke depan, termasuk dua pemain asing yang dikabarkan segera bergabung.